Intro Hidup ini memang gak semudah yang kalian bayangkan sob Karena banyak masalah dan kesulitan yang bakal kalian hadapi Tapi hidup juga gak sesulit yang kalian pikirkan Karena banyak jalan dan kemudahan yang bakal kalian dapetin Nah seperti yang terjadi pada beberapa orang ini nih Mereka sih gak pernah ngebayangin bakal ngalamin hal yang apes banget Sampai ada yang nyangkut di Lamborghini lho Wah kayak gimana ya ceritanya? Yuk tonton terus video yang sudah Junaway siapin khusus buat kalian semua Eits tapi jangan lupa buat kamu yang belum subscribe Ditekan dulu yuk tombol subscribe dan loncengnya yang ada di bawah Biar gak ketinggalan video terbaru dari kita guys Let's go Nyangkut di Lamborghini Pria ini nyangkut di Lamborghini Cara melepasnya bikinnya kak Lihat aja sob Dengan poster tubuh yang melebih kapasitas tempat duduk Gak kebayangkan sebelumnya gimana cara dia menaiki mobil keren ini Dia kesulitan berdiri dari kursi mobil Sudah berusaha keras melepas badannya Tapi perutnya tetep aja nyangkut di stang Sampai akhirnya ada hamburger yang disodorkan Dan cara ini yang paling ampuh melepaskan badannya dari jog mobil Satu hamburger bisa mengalahkan seribu usahanya ya Nabrak motor parkir di jalan Gak pernah disangka sebelumnya sama wanita ini Dia pikir perjalanan bakal mulus-mulus aja Tapi gak disangka gak dinyana Ada motor yang parkir di tengah jalan Wow Maksudnya apa coba? Bukannya menghindari sepeda motor Tapi wanita ini malah menabrakkan motornya ke motor yang parkir sebenarnya ini Padahal di depannya udah ada orang yang menghindari motor tersebut loh Boya kalau naik motor tuh liat jalan gitu loh mbak Jangan melamun Masa main nabrak-nabrak aja? Lagian siapa sih yang parkir di tengah jalan? Nabrak pagar pembatas jalan Pengen cepet nih, gak mau ribet Pria ini memilih buat naik pagar pembatas jalan Mungkin yang dia bayangkan bakal bisa melompat dengan mulus lancar bebas sambatan gitu ya sob Tapi ternyata semua itu gak benar Pagar pembatasnya lentur kayak penari balet Baru satu kaki yang melangkah Eh pagarnya ambruk dong sampai ujung Muka mau ditaruh dimana pak? Sakitnya sih enggak Malunya itu loh Gak ketahan Jangan lupa pagarnya dibenerin lagi ya Bertanggung jawab Ngegas sampai nyemplung kali Perhatiin pria yang naik sepeda motor putih ini deh Entah apa yang merasukinya Pelan-pelan dia ngegas dari sebuah gang Eh ternyata Dia main ngegas kenceng aja Yaudah Karena di seberang jalan adalah sungai Ya auto nyemplung dong Basah deh Mungkin dia membayangkan bakal kaya di film-film action gitu ya Digas kenceng terus bisa terbang tinggi melewati sungai Imajinasinya tinggi bingit Kadang ekspektasi memang gak sesuai realita ya sob Badannya angkut di pelosotan Kapan terakhir kalian liburan sob? Pengen gak naik pelosotan kaya gini? Ngeliat temennya yang mulus-mulus aja Molsot ke bawah Wanita ini gak sabar langsung memposisikan diri Duduk buat meluncur Eits tapi ada yang aneh nih Ada sesuatu yang gak pas Ternyata ukuran pelosotannya kekecilan buat wanita ini Setelah berhasil duduk dia gak bisa langsung meluncur gitu Badannya malah nyangkut dan seret banget Pakein minyak mbak biar lancar Meluncur gak bisa Keluar dari pelosotan juga gak bisa Didorong gak bisa meluncur Ditarik juga sulit lepas Sampai ada empat orang loh yang menariknya Sampai lemes banget ya mbaknya Besok-besok kalau mau main liat-liat ya mbak Perjuangan menutup gerbang Baru pulang kerja nih kayaknya Wanita ini turun dari mobil dan mau menutup gerbang Tapi karena hujan dan angin kencang menerpa Dia malah diajak bercanda sama gerbang kocak ini Perhatiin aja deh Ini gerbang bukannya nutup Anteng malah kayak gitu Bikin kesel sih emang Udah ditutup yang satunya Ditinggal nutup satunya Eh malah lepas lagi Gitu aja terus sampe wanita ini kesel Tapi setelah sekian lama berjuang Akhirnya dia menemukan cara ampu Buat nyalahin angin yang menggerakkan gerbangnya Dia nutup gerbang sambil lari Biar pintu gerbang satunya gak keburu nutup kembali Dan berhasil Perjuangan yang gak sia-sia ya sob Badan truk yang lepas dari pengaitnya Bukan selap, bukan sihir Badan truk ini jalan sendiri Eits tunggu dulu Ternyata dia lepas dari pengait yang menghubungkannya dengan kepala truk Sampai sopir truknya ngejar loh Kayak mengejar cinta aja Udah kayak lagu deh Duh malah nyanyi Setelah dikejar udah mau nyampe jalan raya nih Sopirnya berhasil menangkap Hap Akhirnya ketangkap juga Tapi tetep aja Sopirnya gak bisa menahan Ya kan truk berat mas Anda ngajak bercanda ya Tapi akhirnya berhasil kok Dia dibantu temannya mendorong badan truk ini Sampai bergerak masuk ke dalam Yeay Nah itu dia sob Beberapa kejadian yang diluar ekspektasi Kalau kalian pernah mengalami kejadian serupa gak sob Komen di bawah ya Dan buat kalian yang belum subscribe Silahkan klik tombol subscribe dan loncengnya Biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari kami Sub indo by broth3rmax